Kalau tadi sebelum kita jeda, Mas Adi Prayitno sudah jelas-jelas mengatakan bahwa ini pasangan Ganjar Erik nih coba adalah proposal dari PAN yang coba ditawarkan kepada Presiden Jokowi dan juga kepada seluruh rakyat Indonesia. Kira-kira kalau saya tanya konfirmasi lagi ke Pak Viva Yoga, nggak mungkin dijawab nih Mas Adi. Jadi saya nggak nanya itu. Saya mau ubah pertanyaan saya. Jadi apakah seorang Ganjar Pranowo ini punya hambatan komunikasi dengan anggota koalisi yang lain atau justru sebaliknya Pak Viva selama ini? Jadi gini, kita sangat menghormati Mas Ganjar Pranowo sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kami Partai Amaran Nasional mengerti, memahami fatsyun politik karena Mas Ganjar adalah kader partai lain maka kita juga harus menghormati hal tersebut dan menunggu keputusan tentang hal tersebut. Yang kedua, ada banyak pasangan calon yang telah dirumuskan dan direkomendasi di Kernas PAN tahun 2022. Salah satunya adalah Mas Ganjar dan Mas Erik Tohir. Nanti Partai Amaran Nasional akan menetapkan pasangan calon di mana akan ditetapkan oleh Ketua Umum yang diberi mandat oleh Raka Kernas untuk menentukan langkah-langkah strategis dalam pasangan calon Pilpres. Kemudian proposal ini akan dirapatkan di KIB. Masing-masing anggota KIB akan mengusulkan pasangan calon. Nanti akan dibutuhkan secara musawarah, mufakat, bulat, tidak vote-taking. Karena suatu kebatinan di KIB ini, ini adalah koalisi satu jiwa. Koalisi satu jiwa berenaskan kepada platform dan program yang telah kita buat bersama. Oke, karena yang hadir hal ini hanya PAN dari anggota Koalisi Indonesia Bersatu. Jadi saya tanya ke PAN, apakah PAN sendiri, kalau tadi ya, PAN menghormati faksun politik seorang Ganjar Prano masih menjadi kader PDIP. PAN sendiri punya hambatan komunikasi tidak dengan PDIP? Tidak ada. Malah di beberapa pilkada sebelumnya, pasangan Partai Amaran Nasional dengan PDI Perjuangan justru memenangi pilkada. Jadi hal ini menunjukkan secara ideologis, platform dan program kerja mempunyai ciri khas yang relatif tidak berbeda present. Yaitu sama-sama sebagai Partai Nasionalis yang cinta tanah air. Dan yang kedua, dari sisi pelaksanaan program kerjanya juga sama. Masing-masing tentu memiliki basis konstituen yang berbeda, tetapi hal ini menunjukkan bahwa adanya Koalisi Partai Amaran Nasional dan PDI Perjuangan justru saling menguatkan. Kalau itu nanti tidak terjadi. Oke, Mas Adi, kalau dari Anda ada barrier tidak? Kalau memang PAN, ini belum tanya ke anggota Koalisi Indonesia Bersatu yang lain ya, tapi memang PAN dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Apakah punya barrier atau tidak? Justru atau sebaliknya, mudah sekali nih kalau memang PAN setidaknya mengusung Pak Ganjar Prarowo? Ya, saya kira tidak ya, karena semua partai yang ada di KIB itu pernah memiliki pengalaman bersama dengan Prabu Subianto dan Gerindra dalam Pilpres. Kita tahu Golkar ataupun PAN misalnya, bahkan P3 itu kan sempat menjadi pengusung utama yang kemudian mengusung Prabu Subianto, Maju Pilpres, misalnya di 2014. Jadi nggak ada soal sebenarnya persoalan psikologi ini. Yang kedua sebenarnya, KIB itu kenapa ada? Tentu ini ingin tunjukkan juga kepada publik bahwa ketika partai ini punya kebandirian, punya komitmen yang bisa membentuk satu kongsi politik yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Apapun judulnya, sekalipun KIB ini adalah partai koalisi ini Jokowi, tapi mereka punya pasun politik yang tentu saja harus dihormati dan ditegakkan di atas segala-galanya. Dan itu pesan-pesan politik itu sampai saat ini menjadi kongsi politik yang kuat. Yang terakhir bagi saya, selama poros politiknya itu lebih menguntungkan koalisional pendukung Jokowi, ya saya kira KIB itu tidak akan menjadi persoalan apapun. Gerindra dan PKB tidak akan persoalan apapun. Tapi beda nanti ceritanya, kalau Anies Baswedan itu mendapatkan tiket pencapresan. Dan saya kira KIB, Gerindra, PKB, dan PDP pastinya akan berbicara dari hati ke hati. Kira-kira apakah mereka akan melebur menjadi satu poros koalisi atau tetap menjadi kongsi masing-masing yang tentu saja akan berhadapan dengan Anies yang menjadi satu-satunya simbol perubahan yang kemudian akan diusung oleh 2024. Di end of the day-nya, bagi saya kesimpulan dari Rakurnas PAN sehari-dua hari ini, ini adalah deklarasi secara terbuka yang dilakukan oleh PAN di mana mereka sangat tertarik untuk mengusung Ganjar Paranowo dan Erik Thohir. Saya kira itu kesimpulan dari Rakurnas PAN yang saya kira dilakukan selama dua hari ini untuk peristihan. Sudah betul itu Bang Viva Yoga dan PAN. Minimal ini akan menjadi pembicaraan ke depan bahwa PAN menyodorkan Erik Thohir kepada Jokowi, menyodorkan Erik Thohir kepada publik, kepada Golkar dan kepada P3. Kalau Ganjar yang maju dari KIB, maka Erik Thohirlah yang selera nyepat. Nanti tinggal Golkar, bagaimana dengan Pak Erlangga dan seterusnya. Itu yang menjadi pembicaraan di panggung belakang. Tapi karena Mas Adi sudah sangat final tampaknya, jadi saya tidak perlu konfirmasi ke Pak Viva Yoga. Saya ucapkan terima kasih sudah bergabung malam ini di obrolan malam. Terima kasih juga ke Mas Adi Prahitnya yang malam ini pakai baju PAN kayaknya ya. Terima kasih sudah bergabung. Saya selalu untuk Anda berdua. Dan saya juga ucapkan terima kasih buat Anda pembicaraan yang sudah menyaksikan obrolan malam edisi kali ini. Kali ini memang, atau mulai hari ini kami hadir 17.30 hingga 18.30. Jadi kita kembali jumpa besok di jamnya sama ya, 17.30 sampai 18.30 dengan obrolan bersama narasumber dan dengan tema menarik lainnya. Saya Pristian Grich, sampai jumpa. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel Youtube Berita 1. Like, comment, dan share video ini ya. Terima kasih.